Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dari Eko tadi ke tengah langsung yang di tujuh Irwan masih ada nomor punggung 18 Yusuf kali ini sayang sekali offset terlebih dahulu tadi ya pemain ber tidak ber nomor punggung ini ya sudah separuh pertandingan separuh-separuh sesi ya yang di jalani dengan enam game yang direncanakan pada kesempatan sore hari ini dan hal itu menjadi penentu dengan perhitungan-perhitungan yang sudah didapat dari lag pertama dan langsung saja hari ini akan ditentukan siapa pemenangnya ini adalah sebuah motivasi besar bagi empat tim ini nah ini dia kita saksikan Irwan tadi ya harus dijaga ketat pemain satu ini tidak bisa dibiarkan ya karena sangat memberikan ancaman ya Irwan kita saksikan nomor punggung 21 Abah tadi Oh kita saksikan berat aku melebar jawab disana Abah atau Irwan langsung Bang Tigor Abang Tigor Wow sayang sekali Oh Abang Tigor yang yang sudah memiliki satu posisi yang sangat baik sekali tadi bisa memberikan ancaman kepada penjaga gawang dari Shinsei ini Rahmat tadi sayang sekali nomor punggung 5 kali ini ya Abang Tigor pemain tengah atau yang sekarang justru cenderung menjadi pemain depan ya atau harapan terakhir dari kawan-kawan berat aku untuk memberikan perubahan atau memberikan kontribusi kemenangan bagi timnya sayang sekali masih belum beruntung Abang Tigor masih kosong-kosong kedudukan sementara di game ketiga ini para pemiksa ya masih mencoba menukar bola ya karena memang sedikit bermasalah mungkin agak sedikit tempis bola sekali lagi masih bersama kami di menu Bola Lampung mari abadikan seluruh momen kegiatan sementara bersama kami jangan biarkan menua tanpa cerita berat aku masih kita sastikan belum ada satupun gol tercipta sama-sama saat ini yang biasanya diperkuat oleh back kanan handal Mas Hendra namun sekali lagi Hendra dalam keadaan sidra belum bisa maksimal atau belum bisa pulih Irfan kali ini atau Abah langsung Abang Tigor kali ini sedikit termotivasi berbenturan tadi sekali lagi hati-hati ya bola-bola yang kira-kira membahayakan atau 50-50 lebih baik dihindari saja karena ini memang sangat beresiko apalagi dengan kondisi lapangan yang cukup keras ya di Stadion Mini Wedadi ini kembali kerasikan tendangan bola tendangan bebas diperoleh oleh Brataku bah sebagai sebuah target ya mereka harus bisa memperoleh poin penuh dalam pertandingan di game kedua ini karena sangat berpengaruh sekali nanti apabila salah satu tim dari 4 tim ini memperoleh kemenangan ini sudah berpeluang untuk menjadi pemenang ya lagi-lagi tadi Rahmat Oh masih cukup membahayakan tendangan atau gerakan-gerakan pelipom main Abang Tigor lagi mencoba mengganggu penjaga kawang dari Shinsei ini Rahmat dan di game keempat nanti ada Wedadi FC kembali ada memainkan game keduanya berhadapan dengan sumur Waru FC lemparan kedalam kalau nomor punggung 99 ada Taya salah lemparannya tadi kembali bola overhandle pemain-pemain dari Shinsei ya pergantian pemain sepertinya masuk nomor punggung 66 Sidik menggantikan Juanda tadi apa yang terjadi salah kembali lemparan kedalam kembali overhandle Taya Oh ada nomor punggung 15 Taufik kembali kali ini Shinsei kuatan yang hampir sama ya antara tim pertama dengan tim kedua ini dari Shinsei sehingga sangat mudah bagi mereka untuk bisa berpeluang atau memainkan pola-pola permainan yang bisa menjanjikan untuk menjadi sebuah kemenangan bagi timnya ketengah kali ini nomor punggung 95 dari Shinsei Eko tadi Lana lagi-lagi bisa dengan baik sekali tadi bola pendek kepada Dirman sang kapten kesebelasan Bratako gol pas tadi ada nomor punggung 20 Reza overlap jauh sekali Dirman ya sebuah strategi yang sangat baik membenturkan bola terkaki Dirman sehingga bola keluar dan hanya menghasilkan hindangan gawang saja masih kosong-kosong kerudukan sementara para pemirsa para pecinta olahraga sepak bola dan juga kita mitra menu bola lampung masih bersama kami Mari abadikan momen-momen kegiatan sepak bola mu bersama kami supaya tidak hilang jangan biarkan menua tanpa cerita ya penonton sudah mulai satu persatu memasuki stadion mini di wedadi ini stadion mini ini berpaka salah satu aset dari pemerintah ya yang dimiliki pemda kota bandar lampung sebagai salah satu sarana olahraga yang sudah memiliki standar walaupun stadion ukuran-ukuran ini namun sangat bisa kita gunakan untuk olahraga juga track yang di ada di sini juga bisa untuk jogging dan berada di tengah keramaian masyarakat di sekitar Soekarami kembali ke lapangan kali ini Dirman mencoba menghalau bola tadi maksudnya lebih dekat pada Taya kali ini Taya masih yo lepas kali ini Taya langsung crossing Lana sudah bisa mengambil inisiatif untuk bisa mengarahkan bola atau mengambil bola ya permainan yang sangat baik sekali di game ketiga ini langsung saja ya Rahmat dengan baik tadi kontrol sejenak nomor punggung 95 tadi dari Shinsing Oeko ya sekali lagi untuk tetap bisa berhati-hati kawan-kawan semua ya dengan kondisi lapangan cukup keras seperti ini sangat memudahkan sekali untuk kita bisa mengalami cedera apabila tidak berhati-hati langsung kali ini bola pengamatan yang sangat baik namun sedikit agak blunder tadi ya sudah tepat tadi pengamatan dari penjaga gaung rahmat tadi ya kita saksikan arah bola yang semat memantul ke tanah tadi namun lagi-lagi belum beruntung pemain-pemain dari berat aku ini dan mereka sepertinya mungkin target ya di game ketiga ini ya Abang Tigor harus keluar digantikan oleh Dimas tadi sepertinya ya luar biasa Abang Tigor yang memiliki peluang sangat baik tadi ya sudah 98% dari menjadi goal Sensei kali ini masih menempatkan Irwan sebagai target main ya karena memang pemain satu ini saya katakan tadi memiliki kelebihan ya memiliki naluri yang sangat baik dalam mencetak atau memberikan goal-goal kepada untuk timnya sehingga bisa dipertahankan sampai dengan pertandingan di game yang ketiganya pertandingan kedua bagi Sensei pergantian pemain sepertinya ya Oh ini dia ya salah satu penggawa dari Sensei juga menebar ancaman ya nomor 20 ini ya ya masih berat aku kali nomor 13 langsung Wow iya bola pertama kita saksikan Irwan ya ini kita sepertinya Hendro langsung merasak dari sektor kanan Hendro coba dijemput oleh Eko tadi dengan baik sekali Dirman sang Kapten ini berhasil menggagalkan satu skenario serangan yang dibangun oleh Hendro Irwan dan juga oleh Eko tadi ya pelanggaran jelas sudah nomor 20 Reza tadi memperoleh satu pelanggaran dari dana sepertinya langsung nomor 25 Oh offset ya dua hakim garis yang bertugas pada kesempatan sering sangat baik sekali ya dia mengerti dengan posisi-posisi pemain yang dalam keadaan offset atau bola-bola ribon yang memang harus harus offset harus tidak mereka mereka mengerti ya sebuah kistimewaan ya dan juga wasit mungkin pertandingan dengan sangat metral sekali ya pemain belakang dari sensei kali ini nomor tukung 43 ya ya Eko kembali ya motivasi besar kita saksikan dengan masuknya Hendro ini ya eh menambah kepercayaan diri bagi rekan-rekannya di pada sektor tengah ya dari sensei ini angra 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 kali ini bataku melalui nomor 27 abah tadi Rivan tadi pemain juga ya yang biasa bermain untuk tim Pabas ya Papa Badak Sakti Rivan kali ini bermain untuk berataku ada nomor 15 oh iya yo baik sekali tadi ha ha crossing yang sangat manis sekali dan Reza berhasil memecah kebuntuan menjadi 1-0 keunggulan sementara bagi berataku COVID tadi ya bola yang sudah sangat sempit dan mungkin sudah hampir-hampir keluar tadi namun masih bisa dibalikan kebalik crossing menjadi umpan yang sangat matang sekali sehingga Reza berhasil merubah kedudukan memberikan keunggulan sementara bagi timnya 1-0 di game yang ketiga nih untuk keunggulan sementara bagi berataku Eko kali ini kembali nomor 11 Dimas tadi Dana kali ini Eko kembali kepada Dana iya baik sekali Dana Eko kali ini iya gaya-gaya futsal ya kita saksikan sangat berpengaruh sekali di permainan bola teman-teman ini ya karena mungkin di era saya dulu belum ada futsal ya sekarang ini luar biasa permainan-permainan bola-bola taktis ya cepat Dirman kali ini disaksikan Dirman oh ini yang saya katakan tadi ya sangat membahayakan ya gerakan dari seorang Dirman ini ya sekali lagi untuk berhatian dan memang pantas sekali kartu kuning diberikan kepada Dirman ya sangat membahayakan dan bisa merugikan teman ini ya gerakan yang begitu fatal kartu kuning untuk Dirman kapten tim dari berataku terlalu bersemangat seperti nomor 12 ini ya angkat bola kita saksikan masih dari Shinsei oh kali ini belum bisa maksimal masih saja melenceng tim yang diproyoksikan untuk bisa memetik kemenangan di game kedua bagi Shinsei ini justru sekarang sementara tertinggal ya dari berataku sebuah hasil yang baik atau positif hasil positif dari kawan-kawan berataku apabila mampu pertahanan kemenangan ini ya saksikan nomor 15 ini cukup atraktif sekali ya topik sepertinya lagi-lagi bisa di blok dengan baik oleh kawan-kawan dari Shinsei Taufik Taufik tadi ya yang berhasil memberikan asis yang sangat baik pada Reza sehingga mengasihkan goal goal kedua bagi kawan-kawan kawan-kawan dari Bratako lebar kali ini bola ya langsung jauh melebar sudah menunggu disana Irfan dan masih Irfan langsung tanggung bola yang diberikan oleh Irfan tadi maksudnya sudah menunggu tadi rekan-rekannya disana kembali terputus alur serangan dari kawan-kawan Bratako FC Angga kali ini Angga ya Angga ini yang menurut saya posturnya lebih dominan lebih pantas dari pemain belakang ya karena dengan posturnya yang sangat tegap ini ya Angga kali ini kerjasama yang hampir sempurna tadi antara Taufik dan Angga tadi namun lagi-lagi ada nomor punggung 21 Abah disana Abah sayang sekali Irfan tadi maksud saya Irfan ya lagi-lagi bola sudah keluar terlebih dahulu seperti ini mengejutkan sekali tadi para pemirsa kalau tidak tidak duga tadi pergantian pemain sepertinya dari Shinsei Masih 1-0 kedudukan sementara Reza tadi berhasil memecah keuntuan memberikan keunggulan sementara bagi timnya ya kali ini Angga berhadapan dengan Danang sudah keluar ternyata gagal Angga untuk kembali mengandakan keunggulan wasit saudara Darmaji sangat baik sekali dan sangat tegas ya dalam memberikan peringatan atau bahkan kartu padahal bahkan tadi sudah kartu merah keluar tadi ya di pertandingan pertama tadi ya kembali ya kembali kita saksikan kembali ke lapangan kali ini tayah lemparan ke dalam ya langsung masuk nomor punggung 21 tadi Irfan kali ini bermain untuk tim Datako Irfan ada handrail disana maksudnya gagal dan usai sudah pertandingan di game yang ketiga ini dengan hasil akhir 1-0 keunggulan bagi kawan-kawan dari Bratako melalui gol dari Reza tadi selamat untuk kawan-kawan dari Bratako yang memperoleh kemenangan pertama dalam leg kedua ini di Liga Fun Game sesion pertama ini luar biasa dan kita akan kembali nanti untuk menyaksikan pertandingan di game keempat antara sumur warung ST berhadapan dengan W dari ST kita kembali sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih